Pak Anggo Pak Anggo doh Terima kasih sebelum saya meninggalkan stasiun TV One Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TV One yang hari ini memberikan kesempatan kepada saya Dan di dalam siaran tadi Saya juga minta maaf Dengan paparan rekaman tadi Dengan jelas saya tidak ada pencatutan terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia Dan tidak ada pencatutan atau perekayasaan kepada kejaksaan Dan kesempatan ini saya mohon maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang dua hari dalam minggu-minggu ini Terkait dengan kasus yang urusan KPK ini Dan saya minta maaf kepada Pak Ritonga dan Pak Wisnu Subroto Tapi saya dengan paparan ini jelas Bahwa tidak ada satu rekaman saya terhadap Pak Ritonga Dengan Pak Wisnu betul sebagai teman Dengan pendirian saya Saya sudah bingung Saya harus nanya kepada siapa teman Paling ya pengacara yang ngerti hukum Kebetulan Pak Wisnu itu orangnya baik Hanya karena tadi semua sudah lihat Apa arahan Pak Wisnu juga Namun apapun saya minta maaf Dan juga kepada rakyat Indonesia Saya minta Kasianilah keluarga saya dan penjelasan saya Tolong Diperjelas Bagi penegak hukum-penegak hukum Ya Mungkin saling membela Klinenya Saya tidak minta dibela klinen saya Saya sekarang ini berdiri sendiri Untuk menjelaskan apa yang sebenarnya Nah untuk masyarakat Sama-sama saya juga masyarakat Juga sama-sama Tujuannya satu Bukan saya atau keluarga saya Dalam kasus Anggoro Mau Apa Menjatuhkan KPK Itu yang didirikan Yang disahkan Yang berdiri Kita juga serang sebagai pengusaha Bahwa ada KPK Supaya dalam sesuatu investasi Atau Sesuatu perdagangan ekonomi Itu karena Dengan adanya KPK Pengusaha Atau apapun Takut akan hukum Jadi Dengan kesempatan ini Tadi sebetulnya Saya mau mengucapkan terima kasih Tapi karena terlalu capek Dan sekarang Saya beri kesempatan lagi Dalam terakhir ini Saya minta maaf Sekali lagi Kepada seluruhnya Atas kesibukan Atau Segala sesuatu Yang terjadi ini Dan mohon Saya juga Direstui Ya Terutama yang tadi Saya mau bicara Dan saya Berikan kepada istri saya Bukan satu perempuan Yang baik sama saya Karena saya sekian tahun Bisnes Di Indonesia Masih banyak Gak laki Gak perempuan Yang support Ada sulitan apa Perlu gak saya bantu Kalau satu-satu Di ucapkan Saya kira gak tahu Jadinya apa Ya hanya satulah Ucapan saya Yang penting buat saya Permohonan maaf saya Kepada Bapak Presiden Yang nyata Saya tidak mencatut namanya Kepada Pak Ritonga Saya tidak pernah komunikasi Sama Pak Ritonga Dan kepada Pak Wisnu Yang selama ini Saya anggap kakak Yang selalu memberikan Advice Saya ucapkan terima kasih Dan untuk masyarakat Tolong Untuk keluarga saya Anggoro Sudah gak perlu dihujat lagi Sudah habis-habisan dihujat Tolong yang Mendapatkan keadilan Khususnya dari masyarakat Sekarang Kalau perlu nanti Pak Bonaran Sebagai pengacara Anggoro Memaparkan keterangan Keterangan keluarga Anggoro Yang dibuktikan oleh dokter Terima kasih Selamat malam Salam sejahtera Kepada semua Terima kasih Saya persilakan Pak Bonaran Terima kasih